Intro Hacker baik, bisa kok Hai cuy, keren gak sih jadi hacker? Berasa seperti jadi dukun digital Bisa tau lokasi orang Mengetahui informasi yang tidak diketahui orang pada umumnya Hingga mampu mengambil alih akses sistem secara tidak sah Ibarat semua sistem ada dalam genggaman mereka Nah, di video kali ini kita akan bahas profesi hacker yang dijamin berfaedah dan juga baroka Penasaran juga gak sih sama gaji mereka? Yuk, simak videonya Yang pertama Penetration Tester Nah, hacker identik nih dengan aksi mereka Yang meretas sistem sana sini Hingga sering gak sih Kalian nemu informasi hacker di berita Ataupun di televisi kesayangan kalian Sebetulnya banyak loh cuy Hacker tidak terekspos di media Bisa jadi yang terekspos di media Karena ditampak polisi Ya, lagi apes aja tuh Karena ketahuan meretas sistem secara ilegal Padahal banyak loh hacker yang bekerja secara profesional dan legal Untuk membantu mengamankan sistem perusahaan dan instansi pemerintah Nah, salah satu profesi hacker yang meretas secara legal disebut sebagai penetration tester Duh, kok bisa legal? Nah, ini nih bedanya Di hukum Indonesia Mengakses sistem tanpa izin akan dikenakan undang-undang ITE Namun, akan menjadi legal apabila hacker mendapat izin dari pembeli sistem Nah, biasanya hacker yang berprofesi sebagai penetration tester Akan dipekerjakan sebagai pegawai tetap Untuk merata sistem perusahaan mereka sendiri Dengan tujuan untuk menguji Atau mengaudit keamanan sebelum sistem siap digunakan secara umum Gaji penetration tester berbeda-beda di tiap negara Umumnya, untuk di Indonesia Biasa mulai dari 10 juta hingga Bisa juga di atas 45 juta per bulan Tentunya, bergabung dari jam terbang hacker juga loh Yang kedua Security Incident Responder Tidak melulu meretas Ada loh profesi hacker yang tugasnya mengawasi sistem perusahaan Dan mengidentifikasi apabila ada hacker jahat sedang mencoba meretas perusahaannya Nah, keren bukan? Profesi ini biasa dikenal dengan sebutan Incident Responder Incident Responder biasanya sih bekerja di Departemen SOC Atau Security Operation Center di dalam perusahaan tersebut Selalu siaga 24 jam itu moto mereka Karena tugas besar mereka adalah untuk menangani segala jenis serangan yang datang Nah, kayak tawuran gitu kan cuy Antar hacker Nah, untuk gaji Juga bervariasi nih Dari 10 juta hingga ada pula loh Yang gajinya bisa tembus di atas 50 juta per bulan Tentunya ini tergantung dari perusahaan dan besarnya tanggung jawab mereka Yang ketiga Security Engineer Mungkin kalian jarang mendengar profesi ini Tapi jujur aja Profesi ini sangat dibutuhkan di era industri 4.0 sekarang ini Gimana tidak? Security Engineer bekerja dengan Solar Engineer untuk membangun sistem yang baik dan aman Jadi, jika kalian bekerja sebagai Security Engineer Kalian akan domina ditantang untuk mengamankan sistem dari awal Meski tidak ada jaminan 100% aman Namun, ini langkah terbaik perusahaan dalam mengurangi resiko kebobolan Seorang Security Engineer Mereka akan terlibat dalam pembangunan aplikasi Android Web Hingga infrastruktur jaringan perusahaan Nah, posisi ini bisa kita bayangkan sebagai langkah praktekan Di keamanan pertama dibanding profesi yang tadi saya sebutkan Gaji Security Engineer Biasanya rata-rata di atas 20 juta per bulan Untuk mereka yang sudah pengalaman di atas 3 tahun Dan semakin banyak pengalaman Tentunya gaji bisa lebih tinggi lagi lho Gimana? Gila enggak? Yang keempat Digital Forensic Investigator Seiring dengan kemajuan teknologi Tentunya semakin penting asat digital bagi banyak bisnis maupun di instansi pemerintah Para pelaku kejahatan juga terkadang menggunakan perangkat elektronik di kasus mereka Tidak sedikit dari mereka berupaya menghapus jejak Tentunya agar perbuatannya tidak bisa diungkap Tapi jangan salah Bagi investigator digital forensik Mereka mampu mengembalikan data tersebut Wih, ngeri dong? Ya, meski tidak ada jaminan data 100% utuh Namun bagi investigator Mereka dapat menganalisis data tersebut Untuk membuktikan Atau tak membuktikan klien terkait bukti yang ditemukan pada perangkat digital tersebut Ganji Forensic Investigator Umumnya cukup besar Bisa di atas 15 juta per bulan Profesi ini juga dikenal cukup mahal Karena alat-alat buku forensik Dibeli dari luar negeri Dan tentunya harganya bisa bikin kita miskin Yang kelima DevSecOps Profesi ini tergolong saat baru Terutama di era startup digital Apalagi era dimana saat ini Sudah banyak dikenal teknologi artificial intelligence Bayangkan jika semua profesi Sebelumnya bisa diotomatisasi oleh program Nah, ini nih Bagian profesi DevSecOps Yakni Mengimplementasikan program otomatis Untuk melakukan profesi-profesi Seperti penetration tester Security incident responder Hingga security engineering Wih, gila gak tuh? Sejak video ini dibuat DevSecOps biasanya Mengimplementasikan program otomatis Sebagai pendukung Saya jadi gak kebayang nih Jika program otomatis mereka Semakin canggih Hingga banyak profesi hacker Diganti sama robot Bisa-bisa Banyak hacker yang jadi pengaguran tuh Gaji Di atas 20 juta per bulan cuy Tapi Profesi ini Umumnya perlu Pawasan yang cukup luas Seputar cloud Dan juga skill DevOps Jadi Tidak cukup hanya security saja cuy Nah Kalian pengen jadi DevOps gak? Nah itu dia cuy Profesi hacker profesional Nah temen-temen Pengen profesi hacker yang gimana nih? Yuk tulis di komentar Eits Jangan lupa Like video ini Dan share ke temen hackermu Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa